Itu sebenarnya gampang, ini kita meleset dikit, tapi gak meleset sih, karena tersedak itu salah satu gejalanya itu sesak nafas Dan kalau kita tidak membebaskan si benda asing yang menyumbat di saluran nafas itu, akibatnya bisa fatal, bisa meninggal Caranya manuver flik namanya? Manuver hemlik Oh manuver hemlik Itu tuh kayak gimana manuver hemlik tuh? Tangan kita dikepalkan, satu tangan, terus satu tangan lagi dipegang, nah terus kita bentuknya itu, kita sebagai penolong apa nolong diri sendiri nih? Sebagai yang diri sendiri dulu deh Sebagai diri sendiri, kita kepalkan tangan, tangan yang satu lagi kita pegang, terus ditaruh, merdeka Oh bukan Gengsi faco ya? Minta angpau merah Cuma angpau itu artinya amplop merah Udah gak usah, oke mana-mana dok Kita manuver ini dulu nih, kepal, terus yang tangan satunya mengenggam Terus diletakkan di atas pusar, kurang lebih kayak di ulu hati Terus ditarik ke arah dalam dan atas Tadi dokter Satya di segmen sebelumnya sempat bilang kalau sesek nafas itu ada yang normal sama gak normal Berarti ada-ada, gimana sih masih gak ngerti nih antara sesek nafas normal sama gak normal, berarti sesek nafas ada yang sehat Sebenarnya bukan sehat sih, maksudnya bisa ditolerir Bisa ditolerir, artinya wajar Iya, kayak misalnya tadi abis aktivitas fisik atau abis olahraga gitu Kan kadang kita kayak kehabisan nafas kan Tapi yang bisa di kategori sesek nafas itu kayak gimana sih dok? Nah kalau misalnya sesek nafas itu bukan yang biasanya terjadi Jadi kalau misalnya kita habis lari atau habis naik turun tangga yang agak tinggi gitu Wajarlah kalau kita merasa agak terengah-engah Agak sesek nafasnya Tapi dengan segera itu kan hilang Dengan istirahat gitu, itu hilang Karena memang itu yang terjadi gitu ya, cara kerjanya Karena itu salah satu kompensasi tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen Karena ketika kita lagi lari atau melakukan aktivitas fisik yang lebih berat dari biasanya Maka kebutuhan oksigen kan akan naik Nah untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang naik tersebut Badan kita disuruh lembur Kerja lembur, kerja ekstra Caranya Udah lembur gak digaji tambahan lagi Aduh Jadi ngeliatin tanggal Tapi ini baru tanggal 30 loh Iya, tanggal muda Baru sebentar Iya, tanggal tua sih Tanggal tua buat sebagian besar Oh yang gajiannya tanggal 1 Iya, buat yang gajiannya tanggal 1 Tapi khusus kita kan gajiannya di tanggal 20an Yang gajiannya tanggal 1 gitu pasti sesek nafas ya Ngeliatin dompetnya ya Gak apa-apa, besok sudah cerah ceria Eh gak ada tanggal 31 kan ya sekarang Gak ada Iya, besok sudah cerah ceria Yeay Tapi kalau rekening dikit bisa sesek nafas gak? Bisa Bisa ya Panik attack ya Panik attack ya Beristirahat gitu ya Atau sesek nafasnya itu disertai dengan keluhan-keluhan yang lainnya Misalnya, eh kok ada demam Eh kok kakinya bengkak Eh kok perutnya kok kembung Emang saya buncit dok Gak usah ditanya Emang kembung terus ya Maaf ya sahabat sonora Kita gak main fisik loh ini Iya nih nanti yang gemuk terus singgung Iya kita gak main fisik loh Atau seseknya ini terjadi tiba-tiba gitu ya Terus disertai dengan bibirnya yang membiru tangannya, kukunya Membiru kulitnya kok biru Atau mungkin agak pucet, agak lembab gitu ya Atau disertai dadanya kok sakit gitu Atau rasa kayak ditekan gitu Terus deg-degan gitu ya Terus bisa disertai dengan berat badan yang bertambah Atau berat badan yang makin turun gitu Atau rasa kayak Aduh susah banget sampai mengganggu aktivitas sehari-hari gitu ya Atau disertai dengan bunyi-bunyian yang aneh ketika bernafas Itu sebaiknya ke dokter Tapi kalau misalnya lagi makan tiba-tiba sesek nafas Nah itu keselak Beda loh Tapi keselak bisa fatal loh Oh iya benar ya Jadi sahabat sonora Baiknya nih belajar bagaimana manuver hemlik Itu sebenarnya gampang Ini kita meleset dikit Tapi gak meleset sih Karena tersedak Tersedak itu salah satu gejalanya Itu sesek nafas Dan kalau kita tidak membebaskan Si benda asing yang menyumbat di saluran nafas itu Akibatnya bisa fatal, bisa meninggal Caranya manuver flik namanya Manuver hemlik Oh manuver hemlik Itu tuh kayak gimana manuver hemlik tuh Tangan kita dikepalkan Satu tangan Terus satu tangan lagi dipegang Nah terus kita Bentuknya itu Kita sebagai penolong apa Nolong diri sendiri nih Sebagai yang diri sendiri dulu deh Sebagai diri sendiri Kita kepalkan tangan Tangan yang satu lagi kita pegang Merdeka Merdeka Oh bukan Gungsifaco ya Beda Minta angpau merah Cuma angpau itu artinya amplop merah Udah gak usah Kayak mana-mana dok Kita manuver ini dulu nih Kepal Terus yang tangan satunya mengenggam Terus diletakkan di Di atas pusar Kurang lebih kayak di ulu hati Terus ditarik ke arah dalem dan atas Jadi kayak kita mau ngegendong diri kita sendiri Sehingga Memicu respon untuk muntah Jadi Kayak didesak Kayak didesak ke atas Ditarik ke dalam Ke atas gitu Jadi kayak dicongkel ke atas gitu Oke Itu kalau Nolong diri sendiri Kalau nolong orang lain Kalau nolong orang lain Kita dari belakang Orangnya disuruh berdiri Kita dari belakang Kita berdiri yang benar Kaki kita salah satu Ditaruh di Sela-sela kaki Orang yang Tersedak Supaya kuda-kudanya kuat Kemudian kita kayak peluk dia dari belakang Tangannya sama Satu dikepalkan Satu lagi pegang tangan yang dikepal Terus kita kayak mau ngegendong orang yang kesedak itu Jadi ditarik Dicongkel Jadi tangan kepalan kita itu Ditarik ke arah dalam Dan atas Terus baru keluar Kebayang gak? Kebayang Jadi kayak kita mau nyongkel Supaya kita memberi tekanan Supaya Benda di dalam saluran pernafasannya itu Terpelanting keluar Bisa keluar gitu Dan gak usah takut melakukan kesalahan Lihat aja videonya Banyak di Youtube Atau di mungkin Artikel-artikel kesehatan gitu ya Cari aja Manuver hemlik Untuk orang tersedak Diingat-ingat Kalau misalnya Lihat orang tersedak Tidak ada orang lain lagi Yang bisa menolong Selain Sahabat conorah Jangan ragu-ragu Karena Salah Ini pengalaman Ketika saya Mengajar Itu pengalaman yang Diceritakan oleh Peserta Dia melakukannya salah Tapi keluar juga Barang yang Tersumbat itu Jadi dia nolong temannya Akhirnya temannya selamat Jadi jangan ragu-ragu Sahabat sonora Belajar Lihat Terus kalau diingat-ingat Kalau misalnya Ini Jangan ragu-ragu Kalaupun salah pun Ada resiko Dengan tindakan yang kita lakukan itu Masih ada resiko Dia hidup gitu loh Masih ada kesempatan Masih ada kemungkinan Dia Keluar Si bendanya Tapi kalau kita cuman duduk doang Ngeliatin Aduh nanti takut salah Aduh kalau salah gimana Ya Keburu makin sesek Keburu makin parah Karena itu waktunya Mepet banget Sampai Bisa meninggal Itu Itu bisa Fatal gitu Jadi Penting ya Salah satu Dan itu yang tersedak itu Sesek nafas yang termasuk Tidak normal berarti ya Karena akan tiba-tiba Dan biasanya orangnya itu Megangin lehernya Terus kayak Kadang agak batuk Kadang dia bisa bersuara Kadang enggak Kalau dia masih bisa bersuara Biasanya sumbatannya Tidak seluruhnya Tapi kalau dia menyumbat Seluruh jalan nafas Itu biasanya udah gak ada suara Sampai jumpa 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 Sampai jumpa